Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Mas Zena Bidin Motivator Muslim Kita saat ini akan membahas tentang Dunia Komunikasi Dunia yang kita lakukan setiap hari Dan saat ini kita akan obrolin tentang Mitos-mitos jurusan komunikasi Nah, mitos yang kita bahas Ada yang mengatakan bahwa Kok ketika ditanya Kok Anda tidak memilih jurusan komunikasi ya? Padahal ini lagi marak-maraknya nih Ya, di era pandemi ini Jurusan komunikasi jurusan yang favorit Terus dia bilang Wah, saya ini orangnya introvert Jurusan komunikasi itu kan jurusan yang Buat orang extrovert Nah, ini Keliru kalau begitu Ada yang salah Ini mitos Justru Dunia komunikasi adalah harus diperajari Bagi orang-orang yang introvert Orang-orang yang extrovert Yang bisa mengaktualisasikan diri Dia belajar ilmu komunikasi Makin mantep Tapi Orang-orang yang introvert Justru ketika dia Masuk kuliahnya Di program studi komunikasi Dia akan tambah Keluar dari cangkang introvertnya Dan menjadi orang yang Lebih mudah Berkomunikasi Justru harus masuk jurusan komunikasi Demikian Ngobrol Komunikasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh